Hai bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun saya yang berada semoga kalian selalu dalam sehat wabarakat amin selamat menjalankan aktivitas semoga sukses dan lancar Oke kawan-kawan semua hari ini saya berada di salah satu proyek yaitu proyek pembuatan tanggul di daerah seputaran Konawe dan disini adalah salah satu lum truk moleng truk moleng yang sedang membuat material cor untuk tanggul mendapati jalan yang salah alias banyak tertanam guys jadi salah satu truk moleng ini diakibatkan tergangguan sedikit yaitu tertanam saat membawa material di lokasi pengocoran Hai dan tertanamnya itu sangat parah guys sampai-sampai bahan hampir tidak kelihatan dan sini ada salah satu ada satu alat eksapator omatsu yang akan turun membantu menarik edom truk moleng ini tapi sementara lagi diusahakan bagaimana caranya agar truk moleng ini bisa kembali jalan seperti biasa karena kalau saya lihat lokasinya maaf guys lokasinya sangat sempit untuk eksapator ya untuk mengambil eh apa namanya untuk menarik edom truk moleng ini yang tertanam karena posisi jalannya ini sangat sempit dan tidak ada untuk mengambil posisi yang bagus jadi akan dicoba diangkat dulu apakah bisa karena poleng ini isinya sangat full-full dengan material cor Hai kawan-kawan bisa tahu sendiri kalau material col itu beratnya bagaimana ya guys ini sementara lagi diangkat memakai baget eksapator ternyata susah juga guys karena muatannya sangat berat ini lagi coba diangkat tapi oke kita lihat saja proses evakuasi truk moleng ini yang terkantas akan lihat cara alat berat ini menarik truk seperti ini supaya bisa kembali jalan seperti biasa hai 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 ditte hai 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 dorong-ditte dorong tambah dalam dan masuk dalam kecuali dua alat ini PC berapa ini selamat menikmati oke teman-teman beberapa kali alat berat mencoba untuk mengangkat namun eh tidak bisa juga dan alat beratnya sudah menuju ke depan karena dia caranya untuk mencari salah-salah yang bagus agar bisa menarik grup ini jadi di di lokasi pembuatan tanggul ini jalannya ini sempat juga beberapa hari diguyur hujan dan mengakibatkan jalannya sangat licin dan lembek maka dari itu kendaraan-kendaraan yang berat seperti truk-truk moleng agak berhati-hati untuk melintas di daerah pesisir tanggul ini karena jalannya yang sangat licin dan lembek oke guys kita lihat lagi usaha operator eksafator ini kita lihat di depan ini ada paket untuk menadah separuh material cor yang ada di truk agar bisa mengurangi beban dari truk moleng ini guys terima kasih terima kasih terima kasih dan saatnya pengambilan separuh material cor yang dari dalam truk moleng ini sengaja kita dituangkan ke paket agar menurangi beban truk moleng ini agar bisa ditarik ke jalan yang teras jadi separuh ini guys bandnya bandnya ini sangat terkenang guys oke guys sampai sisa di video kali ini semoga bermanfaat terlibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati